Aksi solidaritas dilakukan puluhan mahasiswa di Kendari mendesak pemerintah untuk segera menutup PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang beroperasi di Sumbawa Barat, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aksi solidaritas itu dilakukan mahasiswa dengan membawa poster kejaman terhadap Direksi Perusahaan Tambang dan membakar foto dewan direksi di depan kampus Universitas Halo Oleo Kendari. Koordinator Masa Aksi Abdul Mukmin mengatakan ada berbagai permasalahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut, diantaranya melakukan pelanggaran HAM dengan membuang limbah merkuri 14 ton per hari ke Laut Nusa Tenggara Barat. Selain itu kebijakan ketenaga kerjaan, seperti kesilakan kerja hingga menyebabkan hilangnya nyawa pekerja, pihak-pihak penghancuran sertifikat, jam kerja dan adanya aturan pembatasan penggunaan media sosial. Abdul Mukmin mengutarakan hingga saat ini perlawanan warga Sumbawa Barat terus digelorakan dengan melakukan aksi mogok makan di kantor Komnas HAM, tetapi hingga saat ini belum menemui titik terang. Harapannya adalah untuk berkontribusi besar terhadap negara dan mensejahterakan kehidupan masyarakat lokal, terkhusus masyarakat Sumbawa Barat ini. Tetapi harapan bersama itu sampai hari ini tidak terwujud. Bahkan bukan hanya pada persoalan itu, hak-hak pekerja pun di PT Aman Mineral ini, sebagian itu tidak kesampaian atau tidak terpenuhi. Kemudian juga berangkat dari limbah-limbah merkuri yang sebanyak 14 ton per hari itu dibuang di Lautan Nusa Tenggara Barat, sehingga ini dapat merusak aktivitas pelayaran atau pencarian ikan masyarakat di sana. Para mahasiswa itu juga melakukan aksi menutup mulut dengan lakban sebagai bentuk dukungan sepenuhnya atas aksi monggok makan oleh warga lokal NTB yang telah berlangsung selama 18 hari. Dari Kendari, Tim Liputan, Sultra TV melaporkan.